Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kamu biasanya naik pesawat penumpang yang punya kapasitas sedang atau biasa, tahu nggak sih kalau ada pesawat penumpang yang punya kapasitas lebih besar dari pesawat yang biasa kamu tumpangi saat melakukan perjalanan udara? Tak semua orang bisa mencoba untuk naik dan mencoba pesawat penumpang terbesar yang ada di dunia. Kalaupun kamu salah satunya yang berhasil, pastinya akan menjadi pengalaman tak terlupakan di hidupmu. Di zaman yang serba modern ini, banyak pesawat yang mempunyai badan besar. Tapi tidak semua pesawat-pesawat berbadan besar tersebut bisa dikatakan pesawat penumpang terbesar. Salah satu yang menarik dari pesawat jumbo adalah kemampuan mesinnya. Selama ini, General Electric dikenal sebagai produsen penyedia mesin pesawat di dunia. Kebanyakan pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia menggunakan mesin dari General Electric. Biar kamu tercerahkan, kategori pesawat besar di sini adalah pesawat penumpang komersial yang memiliki hingga ratusan penumpang dalam sekali penerbangan. Penasaran seperti apa? Ayo kita cari tahu. Inilah 10 pesawat terbang terbesar di dunia. 1. Airbus A3-80 Seri 8000 Airbus A3-80 yang diproduksi oleh Airbus SAS adalah sebuah pesawat berbadan lebar dua tingkat dengan empat mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi satu kelas atau 555 penumpang dalam konfigurasi tiga kelas. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada tanggal 27 April tahun 2005 dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007 setelah ditunda beberapa kali. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial, pesawat penumpang terbesar yang pernah dibuat sampai dijuluki Super Jumbo. 2. Boeing 747 Mengekor pendahulunya, Boeing 747, dikenal juga sebagai Jumbo Jet, adalah pesawat penumpang berbadan lebar terbesar kedua saat ini setelah pesawat A3-80 beroperasi pada akhir Oktober tahun 2007. Pesawat empat mesin ini diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanet menggunakan konfigurasi 2D di mana D atas digunakan untuk kelas bisnis. Konfigurasi tiga kelas yaitu, kelas pertama, kelas bisnis dan kelas ekonomi, mampu menampung 400 penumpang dan konfigurasi satu kelas, hanya kelas ekonomi saja, mampu menampung 600 penumpang. 3. Boeing 747 seri 4-0-0 Boeing 747 seri 4-0-0 adalah pengembangan dari pesawat pendahulunya, yakni Boeing 747. Pesawat yang atau ini juga punya bodi yang besar seperti pendahulunya. 4. Boeing 777 Boeing 777 adalah keluarga dari pesawat berbadan lebar yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanet. Boeing 777 ini juga menjadi salah satu pesawat terbesar bermesin jet dan memiliki kapasitas untuk 314 hingga 451 penumpang terbang sepanjang 9.695 hingga 17.594 km. Perusahaan penerbangan asal Indonesia, Garuda Indonesia rupanya punya pesawat ini. Dan menariknya, Boeing 777 milik Garuda Indonesia ini, yang mampu menjangkau jarak jauh menggunakan mesin yang diproduksi General Electric yakni GS90. 5. Airbus A340 Airbus A340 adalah pesawat penumpang komersial berukuran besar yang diproduksi oleh Airbus. Memiliki desain yang mirip dengan tipe Airbus A330 tetapi A340 menggunakan 4 mesin tidak hanya 2 seperti A330. Ditujukan untuk menggantikan pesawat generasi sebelumnya seperti Boeing 747 tetapi varian terakhir ini sekarang bersaing dengan Boeing 777. Lebih dari 370 pesawat A340 dioperasikan di seluruh dunia pada September tahun 2010. Namun, produksi A340 resmi ditutup pada paru ketiga tahun 2011. 6. Boeing 777 seri 2 00 Boeing 777 seri 2 00 adalah pesawat jet bermesin ganda yang diproduksi oleh Boeing, perusahaan kedirgantaraan Amerika. Pesawat ini juga sering disebut sebagai Triple Seven. Pesawat ini merupakan pesawat komersial pertama di dunia yang sepenuhnya dirancang oleh komputer. 7. Airbus A350-XWB Airbus A350-XWB, Extra Wide Body, adalah keluarga pesawat jet berbadan lebar yang sedang dikembangkan oleh produsen pesawat Eropa Airbus. Airbus A350-XWB akan menjadi pesawat Airbus pertama dengan struktur kedua sayap pesawat dibuat dari polimer diperkuat serat karbon. Pesawat ini akan membawa 270 sampai 350 penumpang di tempat duduk kelas 3, tergantung pada variannya. 8. Airbus A340-SWB, Extra Wide Body, adalah sebuah pesawat penumpang yang juga masuk dalam kategori pesawat penumpang terbesar di dunia dengan mesin jet yang berkapasitas 372 kursi. 9. Airbus A340-SWB, Extra Wide Body, adalah sebuah pesawat penumpang yang dibuat di Perancis dengan kapasitas 295 kursi. Pesawat ini pertama kali diproduksi pada tahun 1993. 10. Airbus A330-SWB, Extra Wide Body, adalah sebuah pesawat terbang jet sipil komersial bermesin ganda, twin jet jarak menengah hingga jauh berkapasitas besar, berbadang lebar. Pesawat ini dibuat pada waktu yang sama dengan Airbus A340 bermesin 4. Diperkirakan bahwa pesawat ini digantikan oleh Airbus A350. Pesawat ini dikembangkan dari Airbus A300, pesawat badan lebar perdana Airbus yang sangat sukses di pasaran. Itulah 10 pesawat terbang terbesar di dunia yang memiliki hingga ratusan penumpang dalam sekali penerbangan. Bagaimana menurut kamu? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah fakta menarik dari kami. Jangan lupa, like, komentar positif dan klik subscribe channel Aurora Studio untuk mendapatkan notifikasi info dan fakta menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa kembali ya! Terima kasih telah menonton!